Ya, Raffi Ahmad sudah angkat bicara, sekali lagi menjelaskan dan mengklarifikasi bahwa video tersebut hoax bukan Nagita Slavina ya. Benar, dan itu juga mengingatkan buat teman-teman ya, mau itu artis bukan artis, buat saya saja menyebarkan video-video konten seperti yang itu, seperti kurnu gitu ya, itu akan kena akibatnya gitu, ada UU ITE juga gitu loh. Betul, salah satu ancaman penjaranya itu sampai 11 tahun penjara loh, jadi hati-hati ya, hati-hati sekali lagi jangan main-main dengan sosial media. 11 tahun penjara, bayangin kalau misalnya ditotalin dengan kuota yang kalian keluarkan buat satu video, aduh. Nggak ada untungnya sama sekali ya, sudah kita tinggalkan berita itu karena berikutnya kita akan masuk ke satu berita yang juga ini cukup memprihatinkan, ya pesidatron di Lankar itu dikabarkan mengalami sebuah kecelakaan ya beberapa saat yang lalu. Aduh sedih banget ya, yang dikabarkan kalau misalnya mobilnya itu sampai remuk gitu ya. Betul, bagian depannya, ya nanti kita akan lihat seperti apa kondisinya ya. Dan selain itu ada juga berita dari Rina Nose yang baru saja kan sebenarnya happy nih setelah menikah, eh congratulations ya buat Rina Nose. Tapi ternyata baru aja senang-senang happy-happy honeymoon, eh terancam tidak bisa pulang ke Indonesia. Ah, gara-gara paspornya ilang ya. Aduh, sedih banget deh. Tapi ini ada yang beneran happy nih, dari Raisa yang dia duet bareng baby face. Baby face ya? Bukan baby face ya? Beda, baby face. Nah seperti apa beritanya langsung aja ini dia, insert news highlight. Beda kalau baby face kan ini. Iya, baby. Artis sinetron Dylan Carr dikabarkan mengalami kecelakaan di ruas tol Cikunir, arah Bekasi. Peristiwa naas yang dialami aktor tampan itu terkuak ketika beberapa foto beredar di jagad dunia maya. Dalam foto tersebut terlihat sebuah mobil jenis minibus berwarna putih menabrak sebuah truk barang. Parahnya lagi, kondisi mobil tersebut hancur dari bagian depan hingga tengah mobil. Menurut informasi yang berkembang, saat kejadian, aktor kelahiran Tanjung Pandan itu langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk dilakukan operasi terhadap luka-luka akibat kecelakaan tersebut. Setelah menggelar pesta pernikahan pada 22 Oktober 2019 lalu di Belanda, Rona kebahagiaan masih jelas terasa bagi pasangan Rina Nose dan Josie Artsen. Namun, saat keduanya hendak pulang ke Indonesia, hal tak terduga justru menimpa Rina dan suami. Pasalnya, paspor miliknya dikabarkan hilang lantaran dicuri oleh oknum yang tak bertanggung jawab. Sempat khawatir tak bisa pulang ke kampung halaman, artis kelahiran Jakarta itu memutuskan untuk mengadukan nasib sialnya ke KBRI. Beruntung, pihak KBRI memberikan solusi bagi Rina agar tetap bisa pulang ke Indonesia. Melalui Instagram pribadinya, Rina terlihat tengah mengurus segala persyaratan di kantor KBRI. Usut punya usut, nyatanya Rina diberi surat pengganti paspor untuk pulang ke Indonesia. Beberapa waktu lalu, keluarga Ruben Onsu dan Sarah Wendah kerap mendapatkan teror mistis. Parahnya lagi, teror tersebut seolah mengarah langsung kepada sang istri dan anak pertamanya Talia. Bahkan hingga sampai saat ini, keluarga Ruben masih menerima serangan dari pihak yang tidak bertanggung jawab itu. Berbeda dengan sang suami yang masih terus mencari cara untuk menangkal serangan gaib, Sarah Wendah justru lebih cuek dengan serangan mistis yang menimpa keluarga kecilnya itu. Bukan itu saja, artis kelahiran Jakarta tersebut mengaku mempercayakan serangan teror tersebut kepada Tuhan yang selalu melindungi dirinya dan seluruh anggota keluarganya. Meski sudah menjadi seorang penyanyi yang kerap tampil di depan orang banyak, rasa gugup dari seorang penyanyi pun terkadang tak bisa dihindari. Seperti pengalaman yang dirasakan oleh penyanyi cantik Raisa Andriana. Pasalnya, ketika istri dari Hemis Daud ini terbang ke Tokyo, Jepang dalam rangka pekerjaan, Raisa juga berkesempatan untuk berduet dengan penyanyi Kenneth Edmonds alias Babyface dalam sebuah show. Meski dirinya merasa senang dapat berduet dengan penyanyi internasional itu, ibu satu anak ini mengaku sempat merasakan gugup saat berada di atas panggung bersama penyanyi asal Amerika itu. Namun, bukan berarti tak percaya diri, melainkan ketakutan dalam dirinya apakah bisa membawakan lagu tersebut dengan baik.